Hai hai halo Welcome back to teacher Martha channel Iya kita masih belajar dari rumah ya anak-anak teacher Tetapi walaupun begitu Tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar Ya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Kita akan berdoa Let's pray Thank you Jesus Thank you God for your blessing Today Now we want to start our thematic Please bless us Open our heart Open our mind So we can understand this lesson Thank you Jesus In the name of Jesus Christ We pray to you Amen Oke anak-anak teacher semuanya Hari ini di hari yang kedua Yaitu hari Selasa Kita akan belajar tematik Dari buku kita Yang C Tema C Subtema 1 Pembelajaran kedua Nah Di pembelajaran yang kedua ini Kita akan Belajar Bagaimana Melatih Melempar Ataupun Memukul bola Menggunakan stick kasti Oh Anak-anak teacher Siapa di sini yang sudah pernah main kasti Yang pastinya Sudah pernah ya Ya Nah Dari pembelajaran ini Anak-anak teacher Akan mengetahui Bagaimana Cara Lempar Melambung Lemparan melambung Bolanya ya Kamu bisa melihat itu Bolanya Melambung Ada yang namanya Lemparan Mendatar Ya Kalau dibilang lemparan Mendatar Berarti Kita melakukan Lemparan itu Dengan Arah yang Mendatar ya Oke Yang ketiga Memukul bola Mendatar Yang keempat Memukul bola Melambung Ya Ini Beberapa gambar Tentang Melempar Dan memukul Bola Menggunakan Stick kasti Yang pastinya Lebih jelasnya Nanti akan Dijelaskan Oleh teacher PI nya ya Nah Di selanjutnya Kita akan Disuruh Mengamati Di ayo Mengamati ini Anak-anak teacher Akan melihat Gambar ya Gambar Letak Ataupun Bisa dibilang Denah Ya nak ya Nah Disini Disini Ada Letak Ya Letak Tempat Oke Anak-anak teacher Bisa melihatnya Letak Tempat Ini sering juga Disebut dengan Denah ya nak Nah dari sini Kita akan Mengetahui Letak Tempat Yang ingin Dituju Nah Contohnya ini Kita melihat Rumah Nina Kalau Nina Mau ke taman Maka Nina Harus Berada Atau keluar Dari Jalan Jambu Lalu Nina Akan Berjalan Lurus Di Perempatan Itu Nina Belok Ke kanan Menuju Jalan Manggis Ya Lurus Saja Nah Setelah Itu Melewati Rumah Mary Lalu Dia melewati Simpang Empat Atau Perempatan Lalu Lurus Lagi Maka Nina Akan Bela Ke Sebelah Kiri Nah Di Belah Sebelah Kiri Itulah Terdapat Yang Namanya Taman Nah Gitu Dia Maksudnya Ya Anak-anak Yuk Misalnya Kita Buat Lagi Letak Toko Kue Jika Dilihat Dari Rumah Tony Kira-kira Rumah Tony Sebelah Mana Ya Oh Iya Ini Dia Rumah Tony Maka Tony Harus Berjalan Lurus Keluar Dari Pintu Lurus Dulu Lalu Dia Akan Belok Ke Kanan Belok Ke Kanan Oke Nah Lalu Sampai Disimpang Jalan Manggis Itu Dia Akan Belok Ke Kanan Belok Ke Kanan Nah Lalu Setelah Dia Melihat Perempatan Jalan Ada Disitu Kalau Lurus Tetap Jalan Manggis Kalau Sebelah Kiri Dia Jalan Rambutan Sebelah Kanan Jalan Semangka Maka Kita Akan Belok Kanan Jalan Jalan Semangka Lalu Berjalan Setelah Melewati Rumah Meri Maka Dia Terus Berjalan Di Di Sebelah Kirinya Terdapat Toko Kue Nah Begitulah Caranya Kita Untuk Mengetahui Letak Tempat Ya Anak Teacher Nah Selanjutnya Kita Akan Mempelajari Keragaman Tugas Di Rumah Nah Maksudnya Apa Teacher Ya Di rumah Kan ada Ayah Ya Ada Ibu Ada Anak Anak Nah Di Dalam Rumah Pasti Kita Melakukan Setiap Kegiatan Kita Itu Secara Bersama Sama Dan Juga Mempunyai Tugas Masing Masing Kan Misalnya Kita Di rumah Ya Kan Di rumah Kegiatannya Misalnya Mau makan Malam Ceritanya Lalu Berarti Ibu Akan Menyiapkan Makanan Memasaknya Memasaknya Kan Memasak Makanan Untuk Makan Malam Lalu Anak Anak Perannya Apa Ya Mungkin Bisa Jadi Kalau Anggel Menyiapkan Ataupun Membantu Ibu Dalam Menyiapkan Makanan Misalnya Mengambilkan Piringnya Gitu Ya kan Nak Iya Lalu Kalau Misalnya Anak Yang Boy Apa Teacher Nah Yang Boy Mungkin Bisa Saja Dengan Ayah Bekerja Sama Untuk Menata Meja Makan Misalnya Ya kan Nah Lalu Membantu Kalau yang punya adik Membantu adik Mengambilkan Makanannya Bisa Yang pasti Tugas-tugas itu Kita lakukan Dengan Baik Kenapa Karena Itu Membiasakan Diri kita Untuk Punya Tanggung jawab Nah Sehingga Anak-anak Teacher juga Akan Terbiasa Bertanggung jawab Mandiri Dan juga Disiplin Ya kan Anak-anak Teacher Ya Pembelajaran kita hari ini Tidak begitu banyak Ya Nah Mungkin hanya sampai Di situ saja Yang pastinya Kita sudah mengetahui Gerak melempar Dan memukul bola Dalam permainan kasti Yang kedua Kita mengetahui Letak tempat Berdasarkan Gambar Yang ketiga Keregaman tugas Di rumah Oke Anak-anak Teacher Sebagai Latihan kamu Di rumah Anak-anak Teacher Boleh mengerjakan Ayo berlatih Yang ada di halaman 12 Oke Anak-anak Teacher I think Enough Today Ya Sampai disini saja Pembelajaran kita Hari ini Bye-bye Enak-anak Teacher Stay healthy Stay safety And Always pray For our country See you Enak-anak Teacher